Hai ketemu lagi dengan channel HNB TV kita lihat proses pushback untuk persiapan take-off dari pesawat ATR 72600 dari maskapai Wings Air pesawat Wings Air dengan tipe ATR 72600 kemaku pesawat baling-baling turbo propeller dari maskapai Lion Air Group yaitu Wings Air nampak di sebelahnya juga ada yang sedang parkir dipakai stand dan itu sedang mengecek yang satu ini sedang persiapan akan take-off barusan sudah melakukan proses pushback oleh pushback terlihat lebih dekat pilot sudah mulai memudukan pesawatnya menuju ke arah taxi atau keluar dari apron menuju ke runway melalui taxiway kemudian lagi Wings Air ini adalah jenis ATR 72600 yang lebih kurang kapasitas penumpangnya berjumlah 72 orang atau 72 seat 72 seat di luar dari jumlah crew pilot topelet dan pramugari atau cabin crew registrasi pesawat ini adalah papa kilo Whiskey Juliet Mike PKWJM ATR 72600 dari maskapai Wings Air Lion Group ya sudah keluar dari di apron saat ini memasuki atau berada di teksi masih di area teksi mempunyai mesin ganda atau bermesin ganda kanan dan kiri atau engine 1 dan engine 2 jenis baling-baling jenisnya adalah turbo propeller ya masih di teksi sudah mendekati runway sudah mendekati ujung runway angin saat ini bertiup dari arah utara ke selatan sehingga pesawat ini akan take off dari arah selatan yang artinya melawan arah angin karena memang prosedur dan rekomendasinya adalah jika angin dengan kecepatan di bawah 10 knot atau angin kalem cenderung ke lima knot itu pilot bisa memilih namun jika lebih dari 10 knot harus menyesuaikan dengan arah angin menyesuaikan dalam arti harus melawan arah angin pesawat sudah mulai berada di area landasan pacu atau runway pesawat sudah lurus dengan centerline runway pilot dan co-pilot sudah saling koordinasi dengan baik dan juga komunikasi dengan tower atau menara pengawas yang disana ada air traffic controller sebagai pengatur lalu lintas udara masih konsentrasi pilot dan koordinasi dengan ATC yang ada di tower sudah mulai bergerak power ditambah sedang mendapat clearance dari tower untuk melakukan take off masih ya cukup tidak sampai setengah landasan pacu pesawat ini sudah airborne atau sudah take off atau sudah tidak menyentuh landasan karena memang pesawat kecil hanya memerlukan lebih kurang seribu atau seribu lima ratus meter sudah bisa melakukan take off masih tak terlihat baik kawan terima kasih telah menyaksikan channel HNW TV barusan kita lihat bersama proses persiapan mulai towing mulai mundur dari parkir sampai dengan persiapan take off dan sudah sekarang sudah airborne atau sudah berada di angkasa sedangkan ada dua unit pesawat lagi wings air jadi teman-teman ini adalah epron selatan yang sering kami jelaskan disini adalah epron khusus untuk terminal kargo dimana disini tidak ada garbarata karena memang untuk beberapa pesawat ATR tidak memerlukan garbarata untuk proses loading dan unloading penumpang karena tangganya sudah ada di pesawat dan hanya cukup rendah saja nanti penumpang menggunakan kendaraan dari maskapai menuju ke terminal dan terminal ini sudah terlihat ada pagar-pagar proyeknya yang artinya sedang melakukan proses pengembangan atau pembangunan perluasan dari terminal demikian kawan HNW TV terima kasih telah menyaksikan salam sukses dan salam sehat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.